Intro Fahmi ya, jadi ini Ini bahan pokoknya Ini untuk mengurangi sampah plastik Di Indonesia juga Terus buatnya gimana Jadi lu Gimana cara buatnya, dipotong-potong kecil dengan mesin Ya dengan mesin Berarti dimodalin khusus buat itu Berapa tuh modal pertama Bikin beginian Modal pertama hampir 90 juta 90 juta, 90 juta itu untuk beli Alat semua Alat semuanya Dari motong, bersihin, ngalusin Oke, kalau bambunya sendiri Bambunya sendiri kita beli juga Beli juga, dari petani Dari petani sana Oke Terus, jadi dengan 90 juta Anda produksi jadinya seperti ini Nah, ini udah jadi Dijual harganya berapa Kalau pasar lokal Itu ya, tiga biji tapi ya Iya Oke, kalau segini dijual juga nih Kayak begini Enggak 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 Dia bisa tulis nama tapi Bisa tulis nama Bisa tulis nama Kita juga bisa pesanan untuk souvenir nikahan Oh, untuk nikahan bisa buat souvenir Kalau mesin satuan harganya berapa? Satuan 1500 tapi minimal pembelian 100 bc 100 batang Satuan 1500 tapi minimal beli 100 batang Iya Itu grosirnya Jadi harganya berapa tuh 100 batang? Lebih murah kali ya? Iya Kalau belinya banyak ya? Iya, belinya banyak lebih murah Lebih murah Bukan belinya banyak lebih murah Emang dia gak jual satuan? Iya Oh, ngapal Ini emang ngobrol tadi Oke, dijual udah kemana kata sampai ke luar negeri? Udah ke Korea sama Australia Udah ke Korea sama Australia? Dijualnya murah juga disana? Disana kalau Korea itu Seribu won Satu batang Seribu won tuh berapa? Seribu 13 ribu ya? 13 ribu 13 ribu 13 ribu Yang jual, maksudnya yang jual 13 ribu tuh mereka? Mereka Lu jual kesananya? Ya mungkin nanti kenanya 2000 per batang 2000 per batang? Oh Iya, karena ada biaya juga kan Karyawannya berapa banyak mas? Ada pegawainya gitu? Ada Lima Sama Kita kan Juga dari keluarga Pondok Pondok pesantren Alhuda Setemun Madiun Kita juga memberdayakan Santri-santri Waktu luang Setelah sekolah Kegiatan di luar Pondok Kita ikut bantu Atau cara Gimana untuk Berarti sekarang udah menghasilkan sekali? Udah Udah? Udah jual dimana-mana nih ya? Udah Oke Soto Indonesia sudah? Ya Jakarta sudah? Jakarta belum mas Kalau pasar lokal itu kayak Masih Kurang sedikit lah Malah yang banyak di luar negeri? Banyak itu di luar negeri Karena kan di luar negeri udah Jaran Sedotan plastik lagi Iya Boleh tau omsetnya berapa mas? Omsetnya kotor 100 juta Per bulan 100 juta per bulan? Kotor ya Kotornya Berarti udah Udah berapa lama? Udah 5 bulan mas Udah 5 bulan? Udah balik modal dong berarti ya? Ya Alhamdulillah Udah untung ya Alhamdulillah Tapi gimana Sampai akhirnya ketemu sama klien dari Korea Australia itu gimana ceritanya tuh mas? Ceritanya kan setelah saya punya ide Apa untuk membuat sedotan dari bambu itu Saya cerita-cerita ke saudara-saudara saya Ternyata saudara saya tuh punya kenalan Kenalan klien ya itu untuk bayar ke luar negeri Kirim ke luar negeri ya gitu Kirim ke luar negeri ya oke Berarti Korea dan Australia tapi terbuka untuk semuanya juga ya? Terbuka untuk semuanya Jadi bisnisnya sekarang kerjanya apa sebenernya? Ini doang atau ada yang lain? Ini mas Sebenernya sebelum membuat bisnis ini Saya setelah lulus kuliah Itu Masih job seeker Mencari kerja Habis itu ya Mana-mana masih ditolak Setelah itu baru dapet ini Gak apa-apa Jadi ditolak kerja tapi membuka lapangan pekerjaan Buat orang-orang lain Ya tapi memang karya kreasi apalagi sekarang di Indonesia dibutuhkan Nah saya punya satu video juga Video ini adalah kreasi karya daur ulang Yang diharapkan bisa menjadi solusi untuk mengurangi limbah sampah di Indonesia di masa depannya Kita putar Kita lihat aja nanti sampai bulan Juli apakah benar-benar berlaku ya? Udah sampah tidak ada plastik lagi Iya benar-benar berlaku Karena di luar negeri juga semuanya udah Udah kayak gitu Tapi takutnya masih kalau kayak gini suatu saat sumber daya apa? Bambunya bakal habis juga gak ya? Bambu itu kalau dipotong Apalagi bambu semacam ini Setelah dipotong itu Apa berapa ya? 7 bulan itu tumbuh lagi panjang dan bagus Ruasnya panjang-panjang Oke Jadi dia terus berkembang Terus berkembang Karena biasanya malah dibuang kok Oh biasanya malah gak jadi apa-apa ya? Gak jadi apa-apa Jadi limbah juga Makanya akhirnya bisa berkarya untuk itu Oke Fahmi terima kasih banyak Sukses terus Fahmi Terima kasih Saya mau break dulu Setelah ini Fahni akan mengajari kalian Bagaimana memproduksi sesuatu Apa ya? Pokoknya dari limbah dan daur ulang itu bisa jadi sesuatu yang bermanfaat Jadi gak dibuang gitu aja gitu loh Mas Rifani akan mengajari anda Ibu-ibu yang ada di rumah Mungkin jadi sekarang sebelum break Anda sekarang siapkan semua sampah yang ada di rumah anda Kita akan gunakan sampah yang ada di rumah anda Selain satu ini jangan mana-mana tetap di hitam putih Terima kasih guys I love you Tuh mas Para fans aku mas Kalau ada Kenapa sih? Ih kok bengkuk? Apa sih heran? Lu mah karya-karya lu karya-karya gue sendiri heran Aku mau dong sekali dong Ya mana bisa patah lah kalau plastik gini Jadi Ataj Raja O Raja Terima kasih.